Ini kan Gus Imin gitu kan, udah gak di DPR lagi gitu. Gimana dari fraksi PKB mungkin akan melihatnya gitu, gak ada Cahimin di Senayan gitu. Seperti apa? Kalau ada tidak adanya secara fisik, tidak menjadi kendala. Karena kemanan kami semua merujuk pada salah satu ketua umum, yaitu Gus Imin Iskandar. Jadi tidak jadi masalah Bapak ada di DPR, tetap kami akan selalu berkoordinasi dan memohon arahan bimbingan dari Gus Imin untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan platform dan pandangan-pandangan partai yang nanti ke depannya insya Allah teman-teman kita di fraksi PKB lebih produktif lagi. Tetap satu komando dan satu arahan hanya dari Gus Imin Iskandar. Untuk hari ini ada persiapan khusus juga nih, dalam pelantikan? Persiapan khusus, ya pastilah semua para anggota yang mau dilantik, lama pun baru ada ya. Dan saya juga ini merasa kami pelantikan baru lagi. Jadi ini kita menghadapi, membaca sumpah dan janji kita, sumpah jabatan kita bagaimana menjalankan tugas fungsi sebagai wakil rakyat, membawa aspirasi-aspirasi rakyat, kemudian kita berjuang bagaimana pembangunan daerah kita, daerah pemilihan akan lebih cepat majunya. Tetap dekan gak sih kan meski sebelumnya sudah pernah dilantik gitu? Ya sama saja, sama saja tapi mungkin ya ada euforia kalau yang baru ya, kalau kita tetap bahwa ini kita mensyukuri. Alhamdulillah kok kita masih bisa masuk dalam, apa, ya terpilih lagi di lantik jadi anggota DPR. Nah ini persiapan mau dilantik lagi nih kan periode selanjutnya nih, gimana nih Kak Susun hari ini? Ya pertama, saya bersyukur Alhamdulillah masih dipercaya, mendapatkan takdir kudratiradat Allah, ini suatu puasa Tuhan. Kemudian kepercayaan masyarakat juga, ya di periode kemarin, bagaimana kita berjibaku, berjuang melawan satu kondisi yang sangat berat, karena DPR kemarin itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya bagaimana kita mengalami kebijakan, kemudian juga harus berbesar hati menghadapi kondisi. Sekarang di periode 2004-2009 di bawah Presiden baru, nanti Pak Prabowo insya Allah kita ribon. Ya yang penting politik di DPR semua bisa menyatu, berpikir bagaimana berbangsa dan bernegara itu lebih utama. Harapan Akang di Komisi berapa nih, Akang? Saya kan selalu di Komisi 3 ya. Kita melihat bagaimana mengawal para penjaga republik ini, para pendegak hukum, biar on the track semuanya kita sama-sama, kita support dari sisi budgetingnya untuk melaksanakan tugas dan Komisi Negara, kemudian kita juga awasi. Semoga ke depan, kalau misalkan sekarang ada hal-hal yang berbaiki, depan bisa lebih baik. Terima kasih telah menonton!